Itu tadi video yang sudah diputarkan dari salah satu anggota HIPMI, pengusaha Ampiang dan juga sambal pecel asal Karanganyar, ada Pak Alif dan dan Fatir. Juga kita tidak bisa mengungkiri bahwasannya pengusaha sangat terdampak dan juga sulit mencari jalan terbaiknya, seperti itu dia. Oke, sebelumnya bilang, ini pertanyaan untuk Ibu Retno, selaku ekonom. Saya ini mengatakan pernyataan yang dikatakan oleh Presiden Konfederansi, Serikat Pekerja, KSPI, Bapak Said, maaf. Tadi Iqbal. Oke, beliau mengatakan bahwa saat risiko neger, itu perekonomian minus sampai 15 persen. Namun di situ ada kenaikan upah sekitar 5 persen, seperti itu. Nah, itu yang diharapkan kaum buruh memang, walaupun di masa pandemi ini memang upah ada kenaikan juga seperti itu. Mungkin sebagai ekonom seperti apa, Bu, menanggapi pernyataan tersebut? Ya, jadi ini Mbak, ada perbedaan yang mendasar yang terjadi ketika tahun 98 ya, saat kita mengalami krisis moneter yang luar biasa dengan yang sekarang ini. Saat 98 ada krisis moneter, industri masih ada yang bisa bergerak, bahkan justru ada yang merauk keuntungan karena pertukaran nilai dolar yang membuat nilai rupiah itu turun, justru para eksporter itu sangat diuntungkan waktu itu. Jadi, memang ada industri yang tetap bisa berjalan pada saat itu, tapi ada industri yang benar-benar mengalami masalah yang luar biasa. Tapi pada saat ini, pada yang kita hadapi saat ini, ini kita tidak sekedar bicara tentang Indonesia, apa namanya, industrinya yang terhenti, tapi kita bicara secara global. Artinya apa? Kalau dulu, kalau ada, apa namanya, ada negara-negara yang masih bisa menggerakkan ekonominya, untuk saat ini negara yang sudah bergerak ekonominya itu baru Cina. Yang lainnya masih harus ber, apa namanya, masih harus menghadapi pandemi yang luar biasa. Sehingga, saya kira tidak apple to apple kalau apa bahasa jawanya untuk membandingkan kondisi yang terjadi di tahun 98 dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga, apa namanya, yang tadi kembali saya sampaikan, yang saat ini diperlukan ini adalah, apa namanya, duduk bersama, supaya terjadi, apa namanya, supaya menemukan jalan tengah untuk memenuhi ekspektasi dari sisi pekerja dan sisi pengusaha, sehingga yang paling utama, yang paling utama ini adalah survival perusahaan. Karena kalau perusahaan survive, pekerja akan tetap bekerja. Tetapi ketika perusahaan collapse, yang akan, apa namanya, yang pertama akan dilakukan, bukan pasti akan menghentikan, akan terjadi penghentian hubungan kerja. Itu, itu rumusnya biasanya seperti itu. Sehingga yang perlu dipikirkan sekarang bukan masalah 8%, 10% atau 5%-nya, tapi kalau menurut saya, mari kita duduk bersama untuk mencari solusi. Saya kira juga, apa namanya, para pekerja pun bisa memberikan, bisa memberikan kontribusi, apa, ide-ide terhadap apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa melewati, melewati krisis yang luar biasa ini, Mbak Dia. Saya kira, apa namanya, survival ini sangat penting karena itu menyangkut juga harikat, apa namanya, harikat kesejahteraan para pekerja juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!